Oke, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Nahmaduhu wa Nasta'inuhu wa Nasta'ufiruh Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba al-huda ila yaumil qiyamah Amma Bakdu Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Malam hari ini kita ada di sesi keempat Teologi Pembebasan Islam Yang ngaji yang ke seratus Entah sekian Terus lali ngitungi Yeh Biasanya kalau sudah Banyak kali itu penyakitnya bosan Manusia itu penyakitnya yang awal Mulai itu males Kalau sudah bolak-balik Biasanya bosan Dalam banyak hal Bahkan yang semula kamu anggap bagus luar biasa Cobalah diulang-ulang Nanti ada satu titik kamu merasa bosan Apapun itu Pacar yung uno Ya pasang jangankan pacar Mungkin besok suami atau istri juga begitu Di antara fitrohnya manusia yang jadi ujian berat itu bosan Makanya dalam tasawuf itu Diwanti-wanti benar Istiqomah itu lebih tinggi Makomnya daripada karomah Kamu akan mendapati dirimu Berada di level diatas Karomah Kalau mau istiqomah Dalam hal apapun Ngarap skripsi Ngarap tesis Yuk istiqomah lah Istiqomah itu dikit-dikit aja Tapi Continue Nggak putus-putus Ngarap tesis misalnya Ngarap skripsi Buatlah misalnya Sehari Bikin waktu pagi sama sore untuk nulis Jangan banyak-banyak Setengah halaman aja Setengah halaman itu paling 10-20 baris Sekali nulis Berarti sehari Kamu dapat satu halaman Itu tiga bulan Skripsimu selesai Satu halaman Nggak usah nunggu bertahun-tahun Kadang-kadang habis seminar terus hilang Nanti muncul-muncul Kalau sudah mau wisuda pak Sudah mau pendaftaran terakhir pak Dosennya sumpek Nggak ditanda tangani gimana Ditanda tangani gimana Itu karena kamu awalnya Mesti nggak istiqomah Diawali dari males-malesan Dan diakhiri dengan melekan Ceritanya kan selalu begitu Nggak pernah berubah Diawali dari santai-santai Kemudian harus kerja keras Dua kali lipat Oke Ngaji ini juga begitu Pasti juga kena hukum itu Di titik tertentu Entah siapa Atau Kita sendiri Entah kapan Ada Momen ketika bosan Tapi harus dilawan Karena Kita yakin bahwa Ini barang baik Jadi kalau kamu yakin Baik Itu rasa males Rasa bosan Harus dilawan Itulah yang namanya Jihadun nafas Jadi Jihad Melawan diri kita Sendiri Sendiri Harus dilawan Kalian itu bukan Nggak ngerti Mana baik Mana buruk Insya Allah Seusia Teman-teman ini Sudah tahu Semua referensinya Lengkap Sudah Mana hal yang baik Mana hal yang buruk Problemnya Problemnya cuma satu Bagaimana Mendorong diri sendiri Memotivasi diri sendiri Untuk Mau melakukan yang baik Ini biasanya Jihad balik Besarnya Disitu Maka Bolak balik Harus mengingatkan dirinya sendiri Ayo jihad Dan katanya nabi Jihad Semacam ini Lebih besar Daripada Perang fisik Kayak perang badar Jadi Kelihatannya simple Melawan dirimu sendiri Tapi jangan salah Paling berat itu Menaklukkan diri kita sendiri Maka Bismillah Kalau yakin Ngaji-ngaji Semacam ini Bermanfaat Ya harus Pinter-pinter Mempressur dirinya sendiri Termasuk Ustadznya juga Nggak boleh bosen Ya Kalian lebih mending Cuma mendengarkan Saya harus mikir Kemungkinan bosennya Lebih besar Bismillah Kita mulai Malam ini Kita ketemu Beliau Farid Esak Orang-orang Kontemporer Mungkin Seangkatan Bapak-bapak Kalian Seangkatan Ayah Mungkin Kakek kita Kelahiran Tahun 56 Jadi Namanya Farid Esak Esak itu Kalau bahasa Arab Yang asli Ditulisnya Ishak Jadi Farid Ishak Nulisnya Jadi Farid Esak Ya karena Lidah yang Beda Sama kayak Orang Jawa Ngomong Alaihim Jadi Ngalaihim Ainun Naim Jadi Ngainun Nangim Itu Lidah Sama kayak Orang Mesir Ngomong Jim Susah Jadinya G Gamal Abdul Nasir Nah itu kan Jadinya G Jadi G Oke Farid Esak Dari Afrika Selatan Gagasan Gagasannya Luar Biasa Beliau Lebih suka Disebut Sebagai Aktifis Dibandingkan Pemikir Meskipun Karya-karyanya Banyak Hari-hari Ini Kesibukannya Kesibukan Akademik Kemana-mana Diundang Keseluruh Dunia Ceramah Diskusi Seminar Dan lain Sebagainya Cuma Jangan Dikira Aktifitasnya Hari ini Itu Didapat Dengan Mudah Beliau Asi Orang Afrika Selatan Lahir Di Era Sangat Susah Era Jaya-jayanya Rezim Yang Namanya Apartheid Di Afrika Selatan Apartheid Itu Ketika Ada Kebijak Separt Sama Kayak Bahasa Inggris Separt Pemisahan Antara Orang-orang Kulit Putih Kulit Hitam Dan Kulit Berwarna Jadi Masyarakat Disekat Sekat Ini Wilayahnya Kulit Putih Ini Wilayahnya Kulit Hitam Dengan Kebijakan Yang Berbeda Dan Tentu Saja Yang Dapat Jatah Enaknya Yang Kulit Putih Para Pendatang Jadi Penjajah Yang Tidak Mau Pulang Ngapling Ngapling Daerah Jajahannya Dan Ngatur Daerah Jajahannya Mungkin Teman-teman Pernah Dengar Nama Nelson Mandela Itu Di Antara Pejuang Pembebasan Afrika Selatan Dari Dominasi Dan Hegemoni Kulit Putih Dalam Politik Yang Namanya Apartheid Fahri Tesak Ini Lahir Dari Keluarga Yang Sangat Miskin Umur Tiga Minggu Ayahnya Menghilang Pergi Tidak Kembali Jadi Dia Dan Adik-adiknya Dihidupi Oleh Ibunya Dan Ibunya Tidak Ngatasi Kalau Untuk Memberi Makan Anak-anaknya Kadang-kadang Fahri Tesak Harus Kalau Ceritanya Dia Dia Sendiri Di Buku Mengais Tempat Sampah Minta Minta Orang Mengemis Dan Dalam Situasi Seperti Itu Dia Masih Mau Belajar Meskipun Tidak Kuat Beli Sepatu Kalau Belajar Nyeker Jadi Hidupnya Memang Susah Sejak Kecil Ada Trauma Luar Biasa Ketika Ibunya Diberkosa Itu Yang Pengalaman Paling Membekas Karena Zaman Itu Zaman Itu Memang Afrika Selatan Situasinya Tidak Menyenangkan Dia Mengalami Banyak Sekali Kepahitan Nanti Yang Sering Menolong Dia Tetangga Tetangganya Itu Kebetulan Banyak Yang Beda Agama Itu Yang Bikin Dia Kemudian Tergerak Berfikir Apa Iya Sih Cara Kita Berfikir Cara Kita Berbuat Baik Itu Pertama Tama Harus Mengedepankan Kesamaan Agama Nah Itu Di antara Pertanyaan Nanti Yang Dibahas Panjang Lebar Oleh Farid Esak Sendiri Beliau Nanti Diuntungkan Ketika Umur Sembilan Tahun Masuk Jamaat Tablek Teman-teman Mungkin Pernah Lihat ya Jamaat Tablek Yang Huruj Dari Masjid Masjid Itu Dari Situ Nanti Dia Bisa Sampai Kuliah Di Pakistan Karena Kan Tempat Di antara Tempat Sujinya Sahabat-sahabat Kita Jamaat Tablek Itu kan India Pakistan Bangladesh Nah Dia Sempat Kuliah Di sana Meskipun Nanti Ketika Sudah Kuliah Juga Di Luar Kuliah Juga Di Barat Dia Mulai Meninggalkan Ideologi Jamaat Tablek Karena Sudah Tidak Terlalu Merasa Cocok Nah Gagasan Gagasannya Nanti Dia Sendiri Tidak Tidak Menyebut Teologi Pembebasan Tapi Menyebutnya Islam Progresif Jadi Beberapa Istilah ini Dipakai Banyak orang Hari ini Kuliah Di Pakistan Dia Dapat Gelar Nanti Maulana Enak Enak Gelarnya Kalau Ada Gelar Gitu Maulana Syekhul Islam Hujatul Islam Keren Gelarnya Dari Karena Kamu SAG Dapat Gelar STHI Lebih Keren Gelarnya Maulana Syekhul Islam Hujatul Islam Kalau Sudah Levelnya Gozali Sudah Hujatul Islam Makanya Nanti Di banyak Referensi Beliau Dipanggil Sebagai Maulana Farid Esak Beberapa Kali Ke Indonesia Cuma Saya Belum Pernah Dengar Ke Jogja Ke Jakarta Ke UIN Jakarta Pernah Nasi Semacam Guliah Umum Oke Kita Lihat Gagasan Gagasannya Problem Yang Dihadapi Farid Esak Berat Kalau Istilahnya Farid Esak Ada Triple Operation Penindasan Tiga Kali Lipat Penindasan Yang Pertama Apartheid Yang Kedua Patriarki Yang Ketiga Kapitalisme Apartheid Sudah Jelas Tadi Bagaimana Orang Kulit Putih Ingin Mendominasi Nanti Ada Politik Namanya Kameralisme Kameralisme Itu Politik Nanti Ada Namanya Lembaga Pemerintah Namanya Dewan Kepresidenan Dewan Kepresidenan Ini Komposisi Mengelola Negara Yang Mengambil Kebijakan Penting Yang Terdiri Dari Semua Ras Semua Etnis Kulit Putih Kulit Berwarna Kulit Hitam Cuma Komposisinya 4 2 1 4 Yang Kulit Putih Padahal Orang Kulit Putih Itu Disana Mungkin Sekitar Hanya 12 Dan Mendominasi Segalanya Menghegemoni Segalanya Padahal Yora Melundue Mereka Pendatang Cuma Menjalankan Politik Yang Sangat Merugikan Orang Sana Namanya Apartheid Oke Yang Kedua Patriarki Jelas Bagaimana Levelnya Perempuan Disana Zaman Itu Sangat Menderita Dalam Situasi Perang Dalam Situasi Penindasan Itu Biasanya Yang Paling Menderita Itu Perempuan Yang Laki-laki Terjun Ke Perang Kalau Perempuan Itu Biasanya Yang Keteteran Ngurusi Rumah Keteteran Ngurusi Macem-macem Statusnya Rendah Kadang-kadang Karena Dianggap Tidak Bisa Bantu Perang Harus Ngopeni Keluarga Ngopeni Anak Dan Seterusnya Dan Statusnya Biasanya Jauh Di bawah Laki-laki Yang Paling Pahit Kan Ya Kayak Ceritanya Farid Esak Tadi Ibunya Diperkosa Jadi Penindasan Patriarchi Penindasan Oleh Laki-laki Dan Yang Ketiga Kapitalisme Afrika Utara Itu Sumbernya Emas Intan Berlian Banyak Tambang-tambangnya Itu Yang Bikin Orang-orang Kulit putih Kerasan Kalau Teman-teman Sempat Nonton Beberapa Film Ada Yang Menceritakan Itu Bagaimana Orang Kulit Hitam Itu Bagian Nyari Nanti Yang Kulit putih Yang Jual Jadi Situasinya Sangat Tidak Mengenakan Ya Kapitalisme Main Di Sana Negaranya Kaya Tapi Penduduk Aslinya Tidak Ikut Menikmati Meskipun Diceritakan Di sana Tempatnya Emas Kayak Indonesia Itu kan Tongkat Dilempar Jadi Tumbuhan Tapi Rakyatnya Masih Ketar-ketir Kewatir Tidak Makan Besok Jadi Cerita Kita Sering Begitu Nah Di Afrika Selatan Zaman Itu Juga Begitu Nanti Kan Mulai Beres Mulai Merdeka Ketika Nelson Mandela Dibebaskan Nelson Mandela Itu Nanti Di penjara Tahun 60-an Dibebaskan Tahun 90-an Tahun 90 Sekian Jadi Disitu Baru Mulai Lahir Sistem Demokrasinya Di Afrika Selatan Dan Ada Samanya Dengan Indonesia Yaitu Slogan Negaranya Sama Dengan Kita Afrika Selatan Itu Berbeda-beda Tetapi Satu Cuma Tidak Pakai istilah Bineka Tunggalika Bineka Tunggalika Versi Afrika Selatan Artinya Sama Berbeda-beda Tetapi Satu Karena Memang Masyarakatnya Plural Itu Afrika Selatan Bahasa Nasionalnya Ada Sebelas Kita Kan Satu Beneran Beda-beda Tapi Sana Bahasanya Macem-macem Inggris Bahasa Afrika Sendirilah Bahasa Macem-macem Jadi Memang Sangat Beragam Jadi Tidak Usah Bangga Kalau Kalian Merasa Beragam Arwang Afrika Juga Beragam Kamu Kan Membanggakan Perbedaan Yang Lain Juga Banyak Kamu Tidak Satu-satunya Kalau Sering Gegeran Sesama Warga Negara Sesama Kita Sendiri Juga Tidak Usah Terlalu Bangga Di Negara Lain Juga Banyak Kalau Banyak Nipu-nipu Pake Hoax Pake Macem-macem Itu Tidak Usah Terlalu Minder Juga Di Negara Lain Juga Sering Begitu Jadi Santai Saja Tidak Harus Ditanggapi Dengan Terlalu Stres Jamannya Memang Begitu Hari Ini Oke Jadi Problem Pertama Itu Problem Kedua Ini Yang Diperhatinkan Oleh Farid Esad Para Agamawan Para Agamawan Ini Banyak Yang Orang Baik Nah Kebaikan Ini Kadang-kadang Salah Tempat Sehingga Mereka Sang Penting Damai Sang Penting Tenterem Kan Banyak Orang Begitu Yang Penting Tidak Konflik Padahal Dalam Situasi Terjajah Tertindas Kalau Prinsip Kita Yang Penting Tidak Konflik Ya Status Kuo Kita Akan Tertindas Terus Dalam Situasi Yang Tidak Adil Kalau Kita Meleh Yang Penting Tidak Konflik Tidak Adil Terus Kalau Kita Mikirnya Akomodatif Ala Yang Sabar Saja Pelan-pelan Ditata Kita Ditindas Terus Ini Bagi Farid Esad Problem Mau Diajak Berjuang Tapi Kok Meleh Saya Itu Cinta Damai Cinta Damai Kalau Letaknya Tidak Pas Iya Kalau Kita Pas Enak Kalau Kita Pas Tidak Enak Kita Dijajah Dijajah Terus Itu Problem Kedua Yang Digelisahkan Oleh Farid Esak Jadi Banyak Yang Akomodasi Jadi Politiknya Politik Kerjasama Tidak Apa-apalah Apalagi Yang Sufi Sufi Beberapa Kan Melihat Bahwa Dunia Ini Memang Ujian Memang Cobaan Sengsara Tidak Apa-apa Berarti Allah Sayang Kita Dikasih Banyak Ujian Sebentar Lagi Naik Kelas Naik Kelas Gimana Kita Diam Saja Kita Kan Sering Musibah Itu Pak Ada Kalanya Ujian Ada Kalanya Cobaan Ada Kalanya Hukuman Tiga-tiganya Kan Kalau Tidak Hati-hati Membuat Kita Pasif Tidak